Bapak lorah mau bawa di pantas Bapak Ya woy sih langsung putih aja kok ngompa ini Bos Ini aku yang ngetes ibu sih Langsung tak ambil Ngompa ini paling dirasainin Kujung gue mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube semuanya dimanapun kalian berada ya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Love ya teman-teman sehat Saya sehat dan semuanya sehat lor Jadi teman-teman pada pagi hari ini Saya kembali lagi berada di kebunnya Pak Sugeng Tentunya ingin Mengupdate kondisi terbaru Dari kebun Pak Sugeng Karena disini hujannya terus ya Hampir tiap hari hujan Jadi saya ingin melihat kondisi Tanahnya terus perkembangan papayanya juga lor Jadi teman-teman bisa melihat Ini Lagi-lagi Pak Sugeng melakukan pemangkasan terus Saya jadi heran ini Kok terus dipangkasi Tuh daunnya dipangkas terus lor Padahal baru dipangkas Sekarang dipangkas lagi Dan nanti juga kita akan Coba berbincang dengan Pak Sugeng ya Bagaimana Bagaimana Apa itu bagaimana Pak Sugeng Pendapat kok pendapat ya Bingung lupa lor saya mengucapkannya Pokoknya Pokoknya nanti saya akan tanya Pak Sugeng Bagaimana Setelah lamaran kemarin itu Perasaannya seperti apa Nah itu maksud saya Bagaimana perasaan Pak Sugeng Setelah Lamaran anaknya kemarin Setelah beliau mau mendapatkan calon menantu lor Jadi teman-teman ya Kondisi pepayanya Pak Sugeng Seperti ini Dua nya Josh Glondos Kemarin ada yang nanyakan tentang Jenis apa Dan dari mana asal bibitnya Di video sebelumnya Ya Jadi Pak Sugeng ini beli bibitnya Dari Pak Hasan Tuh Ini sudah bisa dipanen lagi lor Jadi ini sudah ada Dua yang bisa dipanen ya Ini juga ini Jadi beli bibitnya Di tempatnya Pak Hasan Nah Pak Hasan juga itu Sebenarnya membibitkannya sudah Dipilih pepaya yang seperti ini ya Yang panjang-panjang seperti ini Tapi terus Setelah dibibitkan Jadinya juga tidak semuanya panjang-panjang Tapi jenisnya tetap California lor Tuh teman-teman tuh Nah ini Ini Daunnya ini dibersihkan Jadi pepayanya ini kelihatan lor Josh Glondos Awos-awos Warbiasa teman-teman Berapa hari kita tidak sini lor ya Sekarang kelihatan buahnya pokoknya Asli ya Tuh Kondisi tanahnya ya Paritnya ini Terus diperdalam sampah sugeng Supaya airnya Tidak menggenang ya Karena hujannya tidak Berhenti-berhenti nih lor Sahabat yang berdisa bisa melihat ya Nah ini daunnya Abis dibersihkan terus ini lor Ini juga sudah bisa dipanen ya Jadi ini di lahan satu teman-teman ya Di lahan yang ini sudah mulai bisa dipanen Jadi kalau Waktunya panen sudah bisa Digabung dengan yang disini Tuh Tuh juga ya Ini juga sudah bisa dipanen lor Itu juga Banyak lor ya Itu sana Tuh Tiga sana juga Neneng lor Jadi yang bundar-bundar begini Tidak dimatikan ya teman-teman Dipiarkan saja Karena harganya juga lumayan Cuman beda seribu rupiah Nih teman-teman nih Pokoknya pemandangannya ini jos lor Luar biasa ya Nyeneng lor Tiwasi mau telur ya Nyeneng lor Tuh teman-teman bisa melihat sendiri ya Buahnya ini Jen jos gelondos Sawak-sawak selur Dan sudah mulai banyak yang bisa dipanen Itu juga itu Itu juga tuh Sudah bisa dipanen Ya kemarin panen disini Ini capek lor Ternyata orang panen tuh capek ya Nih teman-teman bisa melihat ya Daunnya ini Dipotong-potong terus Ini sekalian ditutup ya Buat menutup pupuknya ini katanya Pak Sugeng Ini tidak tahu ranya dimana ini lor Jadi sekarang disini ini kurang lebih jam Hampir jam 9 ya teman-teman Mana bosnya ini lor Ini saya tidak ke kebun warga saya yang lain Yang rindu dengan panen kangkung Mohon maaf belum bisa kesana karena Jadwal saya singkat lor Yang bosan dengan kata-kata saya sibuk Mohon dimaafkan Terus kemarin juga ada yang bilang Pak intronya kelamaan Jadi bosan yang nonton Ya Intinya apa ya Kalau bosan disekip aja Jadi lost dollar lor ya Kalau bosan nonton disekip saja Saya kalau intro panjang itu biasa menjelaskan Kadang ada info untuk warga saya Ya sekalian Supaya warga-warga saya yang Lihat bisa mendengarkan info dari saya Mengetahui warga saya Seperti sekarang ya Siapa tahu warga-warga saya ada yang nonton Tolong lampunya dinyalakan Ini khusus buat warga saya lor ya Tolong lampunya dinyalakan Khusus buat warga saya Yang mati dinyalakan Kalau kesusahan memperbaiki Bilang saja nanti dibantu Untuk tangganya ada di rumah Bisa ambil di rumah Ini untuk warga saya Nah bosnya sana lor Tuh yang bagian sini masih Rumbu Ya masih banyak rumputnya Ini teman-teman ya Ini yang Tanam tahap berikutnya ini Tahap kedua ini Tuh masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kalurah Ya Kondini Saya kalau kesini ini Pasti celananya ini Melorot loh Kok kayak uang tani kenanan bos Kok seperti orang tani Betulan keringatnya sampai begitu bos Wah Gue mulai Tengah bos ini Caranya Wah Pak Lora Gue Bawa 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 Ya Masa langsung putih Ayo Kok ngompa ini Bos Ya 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 Ini aku yang ngetes Masa Ambil Ngompa ini Paling dirasakan Jokong Mas Ya Tiba dirasakan Rakenya Ya Ya Barnya Yang ini kemarin ya Teman-teman baru dipotong beberapa ring Lalu sekarang sudah dipangkas lagi Yang sudah berbuah ya Teman-teman yang sudah berbuah Mau Mau dapat calon mantu tambah sergep Pak Sugengi Ini Pak Lora Iya Gelak anggota Gelak tukang macul Gelak tukang macul Berarti Mangujang Mas mandiri Tenan-nani Mandiri KT Daktar mati Mangujang Pak Mandiri Kita ketahui Gendari depan Iya Tuh Sudah kelihatan Buahnya Loro Tidak Pak Lora Yang nunggu Elak-elak Kipas itu Bos Iya Pak Lora Ini Ini Berang Tidak Saman Gosok Iya Iya Harus Buah Pak Lora Dupo Godong Ini Cuma Tidak Nupupuk Padang Padang Ini Seng Wah Ini Bakal Kandian Besor Atau Dan Minta Pak Lora Hmm ya Pak Lurah terus Pak Lurah abis lamaran piye perasaan ini mau dapat menanti ya mari lamaran ya karena mikir dan ini lamaran Pak Lurah berarti pesta gede nih tidak di modal tidak di modal seperti di kawai oh ya sama yang mikir dana ini ya Pak Lurah dana itu ya terutama aku juga dipikir orang kata melangkah itu ya yang meraih itu melangkahkan dana Pak Lurah mulanya intinya orang uri bukan bekerja sehingga dana yang dana berarti karena dana bisa melangkah Banyu itu Pak Lurah kenapa tidak mengalir itu mandek Banyu ini juga tidak mengalir ya iya maksudnya kenapa tidak dialirkan ya dulu kita seleksi ini dikonti Banyu ini mandek ini tapi kates ini kan lemuh karena gaya menghukum kates jadilah hanya Pak Sugeng ini Lur di dataran ya bukan eh bukan di dataran tinggi ya rendah bahkan ini bekas sawah ini Lur bekas sawah orangnya yang bisa ngurib nah apa itu di daerah ini kecuali hambanya Allah contohnya kayak aku selalu dikakir rezeki mbak singkosok sering istipar sering istipar sering istipar tak siwoi Pak Lurah ini lho kualan lho Pak Lurah kualan seandainya gak rapat orang tak gunting tapi alhamdulillah Pak Lurah selama tak guntingi malah aku gak tahu nyemprot hmm yang temen itu Pak Lurah tidak ilah penanganannya penanganan secara anu berarti simple dan praktis ya iya iya lapo lapo penyemprotan bereng begitu kelihat garing-garing di kipas kipas ini pertumbuhan ya apa-apa doai karek singhiju berarti penyakitnya sudah jatuh di tanah enggak iya hmm singhji ini kira Allah iya Pak ini tidak berbuah ini berbunga saja lho ini rapat sekali ya teman-teman nah disini ini jaraknya ini 2 setengah kayaknya yang ini 2 setengah po 2 meter kok sesuai hmm 2 meter ya 2 meter lho tuh buahnya sudah mulai gembel yang ini nah ini baru asli California panjang ini lho ini iya kok enggak ada yang ini bos aku tidak ada yang ada lho ini enggak ada bos ya kok enggak ada lo itu enggak ada gua ini marai penyakit pak lho rambut hmm hmm oh itu jamur oke tapi kan durung yoke ini penanganan lagi nanya lagi di awal ini nanya lagi di awal ini nanya saya itu yang barokah ya itu yang paling penting itu saya sumbang doa sampai sehat selalu anak bujunnya sehat acaranya lancar anaknya tadi di ya tidak beli dong keluarga sakinah mawadah dan warrohmah disumbang doa dicampuri apa gitu loh jadi doa kalau ada yang ini campur ini kan ya tetap bisa itu itu pak lho rambut enggak kok aku yang doa itu pasti berhasil insya Allah itu pak lho rambut? iya caranya oleh ngekei tuh untuk ngekei gak ikhlas ya tetap gering tuh pak lho rambut tapi ngekei dengan keadaan ikhlaskan ya orang tuh mau lo ilmu ikhlas ikhwabut pak lho rambut iya ikhlas dan sabar tuh iya ngare nih pak lho rambut? ayo pak lho rambut pak lho rambut pak lho rambut pak lho rambut hehehe saya kelo ke sini tuh sampai bau anu kok lho rambut bingung mau tanya apa masalahnya kontennya kok di pak Soe lho rambut lho rambut aku juga heran ini lho pak lho rambut nah ini teman-teman ya ini sudah mulai banyak ini harus dibersihkan ini kalau enggak bersihkan mengganggu mulai disayang yang ini disayang pak jokowi pak itu ini pak lho rambut ini pak lho rambut tuh ini harus dibersihkan ini lho rambut kok bisa ini kena faktor apa bos bos? sangking lemuh nih tapi nanti pasti tumbuh lagi nih enggak, lagi putih orang hmm? lagi putih orang sangking lemuh nih pak lho rambut lho rambut sekuruh gak ngarahnya kayak gini tadi penduduk bos lho lho di gunung saat di ngisor ngisor artis jaluk mundak kabeh pak lora masuk penyanyi berapa sekarang jaluk mundak 500 gara-gara bengsin naik bengsin naik ya itu bos, naik ini kalau mau ngewo bos lho mundak itu satu sekat diwak iya itu lah kelebihani pak jokowi pak lora kelebihannya pak jokowi bapakku 2 ribu saja naik penyanyi tadinya itu 350 sekarang sudah naik 150 jadi 500 gara-gara bengsin naik 2 ribu saja itu berarti bermanfaat ekonomi kan semakin naik di negara indonesia ini kalau dikasih naik bengsin seharusnya naiknya kan kalau bengsin 2 ribu naiknya ya 352 ribu iya iya toh seandainya saya jadi presiden malah saya kasih cukup 20 sekalian demo besar selesai habis itu lama tidak dikasih naik kurang pak jokowi kalau kasih naik memang bener pak lora tidak ada presiden tegas kecuali pak jokowi untuk saat ini iya om presidennya cuma satu untuk saat ini bener ya iya toh untuk saat ini lor untuk saat ini masyarakat indonesia ini selama dipimpin pak jokowi itu kan tidak ada kekurangan kalau menurut saya itu tidak ada kekurangan kalau menurut saya rata-rata orang yang ngeluh-ngeluh itu ya memang penggawaannya ngeluh orang yang ngeluh-ngeluh itu loh orang yang kaya-kaya pak lora saya tiap hari campur rumput campur daun papaya begini lelah pertama ngeluh papaya ada buahnya satu pohon ada buahnya satu ya disyukuri tuh enggak ya toh pak lora kok pinter eh yang ada pak lora soteng gak apa-apa enggak baru banyak yang nganu ke bos yang kritik juga sampean ini kaya aneh wosin dikai IPLT pak jokowi yang ada bos sama dituduh dikaji IPLT bos aku tak bilang loh justru pasugeng ini yang memberi lapangan pekerjaan orang aku yang ada tuh jangan nutupi masalah semua warga Indonesia atau masyarakat Indonesia itu loh terbantu semua jangankan yang petani yang pegawai kelas tinggi pun itu juga terbantu terbantu masalah apa masalah bensin cari yang murah sebetulnya pegawai kaya DPR kaya apa itu kan pakai bensin pertamak pertamak nah ini enggak sebetulnya yang dapat subsidi ini masyarakat atau orang besar orang besar juga mengantrinya bensin nah sementara masyarakat juga ngantrinya bensin yang besar juga ngantrinya bensin terus pada umumnya yang dapat dapat apa Pak Lora bantuan bensin murah apa subsidi subsidi bukan sebetulnya masyarakat bukan untuk pegawai-pegawai yang kelas tinggi bukan tapi ternyata yang pakai yang pakai juga pegawai kelas tinggi ya jadi ya makanya merasakan semua ada pun mengeluh pasti merasakan jadi masyarakat Indonesia enggak enggak percaya saya kalau enggak merasakan saya saja mengeluh tapi merasakan kok sudah dikasih bibit kangkung Pak Jokowi terima kasih Pak Jokowi loh tapi nanti ada pembagian lagi berarti saman bagaimana ini nanam kangkung dikasih to Pak Lora ya namanya petani itu dikasih ada pun dijual dibelikan rokok kok enggak masalah yang penting itu supaya masyarakat enggak mengeluh menurut Pak Lora ya pada saat itu baliknya pada saat ini ini ya Pak Lora pak Lora pak Lora pak Lora pak Lora ayo aku sotih 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 Pak Lora nanti kan Lora jauh lawak-lawak ini tuh pokoknya Pak Jokowi sekarang ini lagi kerja semangat kerja terus lor ya membutuhkan biaya enggak sedikit Pak Lora orang mau punya pesta itu kan enggak sedikit lagian enggak ada orang kerja di kendari ini cari orang kerja dibayar 50 setengah hari itu susah 100 setengah hari bersih itu susah itu kemarin saya canggul saya suruh orang satu hari sudah 150 satu hari enggak mau mau sudah saya kasih rokok surya saya kasih makan 150 satu hari di kendari ini begini saja susah orang cari apa namanya orang cari canggul orang mencari orang canggul susah tapi kalau laporan di atas sana ya kabar-kabarnya ya pengangguran enggak ada lapangan pekerjaan tapi sebetulnya banyak kalau disini malah enggak mau disuruh kenapa itu faktornya kalau enggak mau disuruh banyak uangnya atau malesnya atau pihak kendari itu beda Pak Lura kendari itu pekerjaan bisa memilih lain dengan di Jawa sana kalau di kendari di kendari itu apa kita sebut yang apa apa Pak Lura ianya macul buru pacul canggul itu yang paling berat ya buru canggul itu buru canggul yang enggak ada berat Pak Lura oke teman-teman ya jangan lupa like komen dan subscribe tetap dukung Inversa Channel ya pokoknya mohon maaf ini kontennya dikebunnya Pak Suking terus karena memang disini masih banyak peminatnya jadi saya masih kesini terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh